buat taruh barang berharga mungkin bisa kali ya disini ya hmm tempat rahasia nih di camper van halo teman-teman balik lagi sama mama gochi nah bagi kalian yang belum tau atau baru aja gabung sama mama gochi mama gochi ini lagi nyari-nyari camper van gitu ya supaya bisa jalan-jalan di Eropa dengan camper van nah di video kali ini bakalan keluar satu review juga tentang camper van lain yang ada di Eropa so bagi teman-teman yang penasaran camper van di Eropa itu kayak apa sih yang mau cari inspirasi bentuknya camper van dalamnya tuh biar bisa ngubah mobil kalian jadi camper van tontonin aja videonya mama gochi sampai habis dan jangan di skip ya oh ya bagi yang ketinggalan juga nih video mama gochi sebelumnya tentang review camper van mama gochi bakalan taruh link di deskripsi so kalian bisa langsung klik aja dan langsung nonton video sebelum-sebelumnya dan juga bagi yang belum subscribe channelnya mama gochi jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya karena review camper vannya gak akan berakhir disini aja guys mama gochi bakalan keluarin video lagi tentang camper van lainnya dan juga jangan lupa kasih acungan jempolnya di video mama gochi selamat menonton eits sebelum kita lanjut mama gochi ada kabar baik nih jadi aku bakalan bikin giveaway untuk menyambut seribu subscribers dan hadiahnya ada kompor gas portable dan juga uang elektronik dengan total 500 ribu rupiah untuk ikutan giveawaynya tuh caranya gampang banget yang pertama kalian subscribe channel mama gochi bagi yang belum subscribe dan juga nyalakan loncengnya dan yang kedua jangan lupa tonton videonya mama gochi sampai habis like komen dan share ke teman-teman kalian dan juga keluarga kalian nah nanti undiannya ini sendiri bakalan dilakukan otomatis melalui comment picker so bagi teman-teman yang banyak komen itu bakalan bikin peluang menang kalian lebih besar lagi so good luck untuk kalian semua dan sekarang kita lanjut lagi nonton videonya yo teman-teman kita ini ada di dalam satu camper van oops kayaknya ini bukan camper van deh ini kayaknya camper bus ini karena ini yang paling gede yang pernah aku lihat sampai sekarang dan juga paling bagus ini aku bukan di sponsor atau apa ya tapi ini menurut aku bagus banget ini bentuk dalamnya ya ini kayak mobil impian aja aduh nah kita lihat ya ini kalian bisa lihat aku duduk nih kayak di tempat udah di rumah aja gitu ya si camper bus ini nah modelnya sendiri ini aku bakalan tampilin disini ya model dari camper bus ini sekarang kita langsung aja cek dan recek si camper bus ini dalamnya kayak gimana sih bagus kak semewah apa ya abone ol ya ya nah ya ya nggak ya 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 yo guys ini aku bisa bilang ini mobil Sultan ini ini udah semacam bus gitu ya guys jadi harganya pun udah seharga rumah nih kira-kira kalau yang ini modelnya model Mercedes dan ini ini kalian bisa lihat ya kita mulai dari depan aja langsung tuh interiornya juga bagus banget ini dan ini kursinya kursi kulit jadi elegan banget ya kelihatannya armrestnya ada dua dan nih tuh dalamnya bagus banget nih kursi di sebelah driver kursi di sebelah driver dan kalau aku balik itu langsung di ruangan yang aku selalu bilang kalau ini ruang tamu nih kalau dari atas ya ada lemari-lemari ini dia ini ada kursi sofanya gitu dan ini kursi sofanya juga kulit Wah ini keren banget guys nih Hai aku akan ke belakang dulu supaya kalian bisa lihat bentuk ruang tamunya ini ya ini bener-bener kayak udah rumah aja apartemen kecil gitu ya tuh di atas tuh interiornya keren banget ya warnanya Aduh ini nah di atas sini ada dua jendela yang bisa lihat keluar ke langit-langit ya aku bisa ngebayangin nih kalau misalnya lagi lihat Aurora dari sini Aduh keren banget pasti tuh Hai terus sekarang kita lanjut ke ke arah bagian tengah yaitu arah dapur ini ada lemari dapur tuh ada laci-laci ya tuh gede banget ini laci-laci ya ampun dan itu laci lagi ya Nah soft close dia nah ini dia nih yang kesukaannya emak-emak ya ini ya tuh tempat cuci piring tempat cuci piringnya lumayan besar ini dan ini kompor nih kalau mama tuh pasti lihatnya ini dulu ya enak enggak dipakai karena kan yang siapin makanan selalu emak-emak tuh ada tiga tempat tuh ada tiga tempat Hai dan sini lampu dapurnya Aduh keren banget ya Hai disini bisa taruh bumbu-bumbu guys Hai wah ini bener-bener Sultan ya aku bilang nih ya ini juga ada ovennya ya ampun aku baru pertama kali lo lihat Hai ada oven di dalam mobil camper van gitu ya ya tapi ini memang Kemper van Sultan seperti yang aku bilang ya ini bener-bener bagus sih idaman ini tapi oh harganya ya ini pas banget ini ya mesin kopinya disini loh ya ampun pas banget disitu dia konstruksinya kecil begitu Hai wah memang aku ada lihat sih di beberapa orang ada yang punya camper van dia bawa mesin kopi juga kecil nah ini kesukaan berikutnya guys yaitu kulkas coba kita lihat ya wah kulkas kulkasnya juga ini waduh kelihatan dari depan memang elegan gitu ya Hai nah ini sekarang kita lanjut ke daerah belakang Hai yang pertama itu aku lihat ini ada kamar mandi di tengah-tengah ini ada jendela lagi nih di atas di atas dan disini aku lihat ada Hai wastafel wah ini wastafelnya gede ya gede banget ini ini bener-bener kayak udah di kamar mandi biasa nih kamu di apartemen ini bagian kamar mandinya bagian showernya itu ya kalian bisa lihat nih Hai wah ini bagus banget ya bener-bener ini Hai bener-bener bagus gede banget tempatnya dan ini kayak bener-bener mandi di apartemen biasa aduh semuanya Oh nah ini sekarang ada pintu di sebelah kanan aku nih Hai coba kita intip ada apa ini Hai wah disini ada ruangan kecil Hai yaitu wc-nya wah ini keren banget loh wc-nya sendiri loh terus ada pemanasnya juga ya kayak pemanas ruangan rumah aja nih keren gede banget ini ya memang dari depan itu kelihatannya bus dalam itu bener-bener bagus dan ini ada tempat kecil Oh ini buat gantung-gantungan kayak semacam lemari kecil gitu lah ya Oke ini Hai nah ini pasti yang ditunggu-tunggu berikutnya adalah tempat tidur dan lemari-lemari tuh ini ada lemari lemari-lemari tuh lemari interior lemarinya itu mirip sama kayak di depan di ruang tamu dan ini kasurnya ya Hai dan uh gede jadi ini untuk kita bertiga tidur nih kalau aku bayangin nih pasti banyak tempat nggak bakalan sempit sana sini sana sini si maksi bisa guling sana guling sini dia wah ini keren banget ini ini bener-bener idaman ini Hai mudah-mudahan deh ya kapan-kapan kita bisa punya camper van kayak gini juga nah di pinggir sini nih ada pembatasnya juga ya jadi bisa dibuka nih ya ada pembatasnya tuh biar dia nggak campur-campur sama kamar mandi seolah-olah misalnya orang lagi di kamar mandi masa ya campur-campur sama orang yang lagi di kamar tidur kan nggak mungkin nah di bagian atas sini ya guys ini ada kayak semacam AC atau heater gitu ya kayaknya ini kalau dilihat tuh ya lampu-lampunya aduh keren banget ini ternyata loh guys ketauan nih aku orangnya nggak ada pengalaman sama camper van aku baru tahu loh dibawah-bawah sini itu ternyata ada tempat tersembunyi lagi ya ampun aku kasih contoh nih ya yang ini kalau aku giniin aku bisa buka Oh tengdong bukan deh yang ini bukan ini bagian masih di bagian mobilnya kita coba di tempat yang berikutnya yang di sebelah sini kita coba buka Hai Nah tuh masih bisa buat taruh barang-barang ternyata guys jadi ini tempatnya kayak gede banget ya ini ya ini bener-bener bukan cuman mobil Sultan ini Sultan bener-bener Sultan ini Sultan kita coba bagian yang ketiga jadi kalau dibuka itu kan tinggal di majuin ke sini tuh ada bolongan ya bisa masuk jari kalian Hai dengang jadi ada tempat buat taruh barang lagi ini bener-bener puas nih kalau pakai mobil ini ya Tuh ini kira-kira buat taruh apa ya ini ya mungkin buat taruh barang berharga mungkin bisa kali ya di sini ya hmm tempat rahasia nih di Kemperven Hai teman-teman gimana menurut kalian nih tadi Kemper busnya oke banget nggak bagus banget ke nah kalau kalian lagi di Indonesia dan kalian punya bus gitu kalian pengen ubah jadi Kemper bus nah kira-kira kalian bakalan bawa bus kalian tuh jalan-jalan kemana sih di Indonesia tempat bagus mana yang bakalan kalian lihat yuk langsung comment aja di kolom komentar dan yang terakhir bagi yang belum subscribe channel Mamaguchi jangan lupa subscribe dan Nyalakan loncengnya karena Mamaguchi nggak bakalan berhenti di sini aja nunjukin kalian Kemperven yang ada di Eropa so bagi yang nggak mau ketinggalan video-video berikutnya jangan lupa subscribe sekarang juga dan juga jangan lupa kasih acungan jempolnya di video Mamaguchi terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi